Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indar Tanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Hadiah Terbaik Ayat Hefalan, Lukas Pasal 2, Ayat 11, New International Version Hari ini telah lahir bagimu, Juru Selamat Pekabaran pelajaran ini, Yesus adalah hadiah yang terbaik dari Allah. Dapatkah kau mengingat hadiah terbaik yang pernah kamu terima? Apakah kamu sangat senang? Apakah kamu merasa demikian juga dengan Yesus, hadiah yang terbaik yang pernah ada? Maria memandang bayi kecilnya yang sangat berharga sedang tidur di lengannya. Dia sangat sempurna. Dia menghelah nafasnya. Dia sangat sempurna. Yusuf tersenyum. Akhirnya, bayi Yesus lahir. Dan Allah telah memberikan Yesus pada keluarga mereka. Yusuf hampir tidak memercayainya. Ia berjombak ke bawah dan mengangkat salah satu tangan bayinya yang kecil. Semua ibu dan bapak sangat bangga pada bayi baru mereka. Mereka berpikir bahwa bayi mereka sangat istimewa. Tetapi Maria dan Yusuf mengetahui bahwa bayi mereka, Yesus, adalah bayi yang paling istimewa yang pernah lahir. Dia adalah anak Allah. Dan Allah telah memilih mereka, Maria dan Yusuf, untuk merawat hadiah yang tidak ternilai yang dia kirim untuk dunia ini. Yusuf mendengar suara ribu di belakangnya di kandang. Dia berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Para kembala datang dengan perlahan melalui pintu. Mereka berjalan perlahan dengan kiku, melewati lantai ke tempat di mana Maria dan Yusuf beristirahat di dalam palungan. Kami datang untuk melihat bayi itu. Kata mereka menjelaskan. Para malaikat mengatakan bahwa Juru Selamat telah lahir malam ini. Malaikat? Tanya Maria sambil berpikir. Malaikat? Para kembala memberitahu Maria dan Yusuf semua pemandangan yang mengagumkan yang mereka lihat di langit hanya beberapa menit yang lalu. Mereka menceritakan pada Maria dan Yusuf tentang lagu yang penuh kemuliaan yang telah mereka dengar. Para kembala tinggal di kandang cukup lama. Mereka percaya apa yang malaikat katakan pada mereka. Mereka mengetahui bahwa bayi itu adalah anak kepunyaan Allah. Mereka tidak mau pergi. Beberapa waktu kemudian, setelah Yusuf dan Maria pindah dari kandang ke sebuah rumah kecil, sekelompok orang asing tiba-tiba lehem. Mereka telah mengikuti bintang yang istimewa untuk waktu yang lama dan bermil-mil jauhnya. Dan bintang itu berhenti di rumah ini. Salah satu dari pelayan mereka pergi ke depan pintu. Pintu terbuka dan Yusuf melihat keluar. Dia melihat unta dan pelayan-pelayan. Dan yang terpenting, penumpang yang berpakaian orang kaya di luar. Orang majus dari negeri yang sangat-sangat jauh. Masuklah, kata Yusuf dengan suara terkejut. Masuklah. Orang-orang majus itu masuk dan melihat Maria duduk diam. Memeluk bayinya. Mereka membungkuk dan menyembah Yesus. Kemudian mereka memberikan Maria dan Yusuf hadiah yang mereka bawa. Mereka menyembah Yesus dengan hadiah mereka dan cinta mereka. Kemudian Maria dan Yusuf tersenyum. Allah telah memberikan hadiah yang sangat indah untuk mereka. Juru selamat bagi dunia. Nah anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.